Intro Yang keempat, ini makom saya, tapi jangan sampai tiru Ada toriqoh namanya Mullah Matiyah Yang pernah disebut di mana? Ya Mullah Matiyah Orang semua malah matiyah Ada ulama itu seumur-umurnya itu Tidak pernah sholat Qobliyah Tapi juga tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang Jangan tiru Nah kalau sering tiru Saya pernah ada sholat Qobliyah Termasuk yang menentang itu Abul Hasan Asyadili, dulu ketika beliau Belum bali papan atas Ulama-mulamatiya itu Kalau katoan itu Jadi agak-agak Pupu paling bawah itu, lanang Kalau orang wedok kan Orangnya semua tubuh Pas Abul Hasan Asyadili lewat itu dia ingkar Dia ulama, kalau katoan cekar atau sholat sunat Hasan Asyadili yang jadi Toreqoh Semua, Shadiliyah Itu juga pernah wali anjaran Janggal dia, dia kan seorang wali perfect Wali-wali senang sempurna Akhirnya ketemu sama ulama itu Ternyata jagungan antara langit ke bumi Kok orang tadi yang katoan cekar? Itu kok orang tadi? Kamu jangan nyindir saya, jangan ngeyek saya Mahkamahmu seorang diri saya Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak Itu yang bisa mencari aku Ternyata dia itu punya Toreqoh Kumpul orang bid'ah-bid'ah, orang sekuler-sekuler, orang nakal-nakal Supaya mereka untuk rahmat mereka Karena dia mantap para pengirahan Orang bid'ah, orang salah tak awari aku kena azab Mesti pengirahan ngergani aku Jadi dia mencari orang nakal itu demi Supaya orang nakal itu rahmatnya azab Mesti diproses ilawah Diproses, didakwai, ilawah Sebab Baraka ini dia jadi wali Terus anda ini sholat sunat kebihah-bid'ah, anda ini berat Tidak tahu belas alasannya Dijak sholat berdu'ah, abad Nak nganti disongkok kebihah-bid'ah, penting Malah abad, mulanya aku rasa sholat kebihah-bid'ah Alah itu mahkamah itu Kulabannya ini malah Dijak sholat berdu'ah, abad Nak nganti aku kebihah-bid'ah, patang roka'at, bakdiyah-bid'ah Patang roka'at, atau orang roka'at, orang roka'at Tapi paling abdul kan bapad, bapad Khusus du'ah Kenapa? Jadi dia menunjukkan Islam itu mau sholat berdu'ah Orang luweh, orang kurang Itu jadi wali mulamadiyah Yang saya tawasul dengan marakim shablu qadir Jelaniya mulamadiyah Itu wali-wali anti sholat Kebihah, anti sholat, bakdiyah Ini kulabannya, menghantikan ini juga jarang Kampung kulabannya terkena Sebab itu, orang-orang tidak tahu sholat, sunat Anggir orang naruhan sholat, sunat kebihah Aku malah orang, tapi orang kebihah aku tidak sholat Makanya sepenting itu Ya sepenting itu betul Ya sepenting itu betul Tidak alasannya masuk akal Alasannya masuk akal Maka itu Abu Hassan al-Sadhali Pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior Begitu juga Abu Yazid al-Bustami Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak pereman Tapi itu cerita wali Sampai harus percaya Karena ini cerita Ail Mughal Abu Yazid itu seorang wali besar Makanya kan masyur Banyak santri namanya Bustami Dulu Tafal sama Abu Yazid Al-Bustami Itu dia wali-wali menara gading dia yang mengajar di pondok Awalnya begitu mengajar Ini cerita Sampai ceritanya saya tidak tahu Cuma kalau ceritanya saya tidak tahu Saya tidak tahu referensi ini Tapi saya tidak tahu ceritanya Yang tadi saya tahu kitabnya Dari fair secara akademik Yang tadi saya tahu kitabnya Ini saya tidak tahu ceritanya Tapi saya percaya Karena saya tahu padanannya Tidak sepersisit tapi tahu padanannya Dia itu mimpi Ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa Sangking yakinnya dia soleh Jadi mantep papan atas Tidak pantas ada yang batu rindiknya Ini suara Mbak pengiran dia jawab Mbak Ruhin Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk Di mimpinya itu Orang yang kumpul orang mabuk-mabuk Di warung mabuk Warung mabuk Warung fly Terus dia ke situ Tanya Ruhin yang lain Tidak ada Tidak ada keriting Tidak itu Tidak ada keriting Tidak Tidak itu Tidak Tanya-tanya Tidak ada yang lain Terus Masuk wali kan cakuk Awar orang mabuk Mabuk Dia akhirnya balik kanan Wah Tidak ada ibuku ke setan Terus diceluk dari wali tadi Ya Abah Yazid Ya betul Memang teman kamu di surga itu saya Padahal tidak ngomong apa Ya betul Memang teman kamu di surga itu Saya Wah ya wali tenang Terus ditanya Kenapa kamu berteman orang-orang mabuk Tidak itu Cangkemmu Tidak ada yang aku kancangan Aku itu Yang ada warung mabuk Mau berbanyi putih Kalau kancang aku sudah mabuk Aku orang Aku tidak mencari Yang separuh Yang menjad Sangking nyabar aku Kancangan Tapi aku berbanyi putih Yang separuh Tugasnya Yang mencari Yang mencari Waduh Wali biasa Kumpul santri Kalau nabuk Perman Aku menganggap Ini salahnya Abu Yazid Yang separuh Tugasnya Yang separuh Tugasnya Saya tidak mencari warung Bu Yazid tidak meriang Tapi Yang ditantang Ini wali tenang Yang menurut Ya Allah Yang mencari Yang mencari Yang orang yang roh wajahku Kudu tobat Akhirnya Abu Yazid Kudu tobat Umatnya Kondolak Raihku Nak orang tobat Tugas Abu Yazid Akhirnya Yang umatku Yang abu Yazid Itu Abu Yazid Wali Dolak wajah Dolak wajah Langsung tobat Makanya dua beliau Akhirnya Berteman Allah Di surga Milih wali Yang Kayak Abu Yazid Nah menurut saya Cerita ini penting Supaya anda-anda yang biasa Yang warung Ada kemungkinan itu Maksudnya pentingan Artinya Berhusudan dengan orang Ada potensi